Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kawan dan rekan semuanya ketemu dan dan jumpa lagi dengan Agung akjah goldfish di video kali ini saya akan membagikan Hai proses grooming sederhana ala Agung akjah goldfish saya akan menggroming ikan maskoki oranda ikor pendek dengan cara yang sederhana Hai saya memakai akorium dengan ukuran panjang sekitar 80 cm tinggi sekitar 435 sampai 40 cm lebarnya 40 cm akan saya gunakan untuk menggroming ikan maskoki oranda ekor pendek dengan atau dua ekor seperti yang terlihat di video ini salah satu ikan maskoki orandanya yang akan saya grooming dan ini barusan saya kasih makan untuk Pakannya berupa peret racikan sendiri saya mencoba dan beresperimen dengan peret saya sendiri saya kasih juga berupa kacing sutra Hai dan Hai puding Hai buatan sendiri juga yang berbahan dasar brokoli dan dan wortel untuk proses percanaan ikan biar bagus video ini saya buat sekitar dua jam setelah ikan saya masukkan ke dalam akwarium Hai untuk jenis ikan nya ada kuranda ekor pendek yang bergen merah putih atau RW dan yang satunya bergen black dan platinum tampak seperti di video warnanya tidak sama Hai untuk ukuran ikan kurang lebih sekitar 7 cm Hai dan usia ikan Hai terhitung dari mulai breeding kurang lebih Hai sebelas minggu atau tiga bulan kurang satu minggu Hai eksperimen grooming ini untuk Hai mengetes kualitas pelet hasil racikan sendiri Hai nanti hasilnya Hai bagaimana kalau untuk dipakai grooming dengan media yang kurang begitu besar biasanya Hai untuk ukuran 80 kali 40 dan 4 dan kali 40 itu cuma satu ekor itu pun juga Hai kurang luas atau kurang besar akwariumnya Hai saya mencoba untuk dua ekor Hai nanti bagaimana hasilnya Hai bisa Hai lumayan Hai maksimal atau Hai bagaimana kita lihat nanti perkembangannya Hai tiap tiga hari sekali akan saya upload Hai perkembangan dari Hai grooming kali ini Hai untuk jenis ikannya Hai belum terlihat Hai mungkin Hai prediksi saya sekitar 70% berjenis kelamin jantan Hai untuk makan Hai grooming kali ini Hai saya memberi makan Hai kurang lebih 6-6 sampai 8 kali dalam sehari itu pun porsinya juga ndak terlalu banyak Hai tiap sekali makan maksimal Hai 30 menit harus habis hai 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 di mulai dari Hai pagi hari sekitar jam 6 saya kasih pelet Hai Hai jam sepuluh Hai juga saya kasih pelet Hai nanti jam 1 atau jam 2 baru saya kasih makan berupa tajam sutra Hai dan untuk pemberian pudingnya biasanya saya kasih di waktu atau malam hari Hai terakhir kasih makan kurang lebih sekitar jam 10 malam hai 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 di waktu jam 10 malam sampai pagi Hai ndak saya kasih makan Hai tapi dalam satu hari seperti yang tadi saya saya ngomongkan sehari itu Hai kurang lebih 6-8 kali saya memberi makan hai 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 untuk media di filternya saya menggunakan kapas ada genteng yang terbuat dari tanah itu yang sudah warnanya merah serta saya juga beri arang tapi tidak saya kasih batu apung ini cuma atau eksperimen nanti hasil gloamingnya bagaimana dengan media tersebut untuk air sebelum saya pakai untuk gloaming saya biarkan kurang lebih 5 hari makanya itu di bagian belakang itu sudah tampak atau terlihat lumutnya yang warnanya hijau itu untuk bahan gloaming maskoki ada sekitar ada sekitar 30-40 ekor saya ambil dua ekor ini yang lainnya masih ada di dalam kolam masih ada sekitar 35 ekor 35 ekor kurang lebih persiapan untuk digroming di tempat biasanya kalau ini khusus kalau ini khusus untuk eksperimen dan uji coba dengan media yang kurang begitu luas ditambah dengan pakan atau pelet hasil ratikan sendiri dan semoga saja nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan saya selamat menikmati sekian dulu video saya kali ini tentang eksperimen grooming dalam tempat yang kurang begitu luas nanti setiap 3 hari sekali akan saya upload bagaimana perkembangannya terima kasih sudah hadir dan menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati